Intro Oke, saat ini saya bersama dengan Coach Oki Tamtela Hitu Dari Pelita Jaya, Jakarta Coach Oki, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik Apa kabar, Bung Rituan? Baik-baik, sehat-sehat selalu Coach Oki, apa kesibukannya belakangan ini? Ya, hampir sama seperti semua orang Kita kan lagi PSBB ya, disini Jadi ya, segala aktivitas banyak di rumah Mungkin juga melihat anak dengan aktivitasnya di rumah Juga ada yang sekolah online di rumah Dan tentunya berolahraga Itu yang pasti ya, Coach Untuk jaga stamina tubuh gitu Coach, kita ngobrol-ngobrol masalah basket dikit Bisa dikasih ini, Coach Masukan dari Coach atau perspektif dari Coach Mengenai Pelita Jaya di IBL 2020 ini? Masukan, kalau masukan ya berarti buat saya sendiri ya Maksudnya Ya, mungkin Komentar Evaluasi Coach Oki terhadap Pelita Jaya di IBL 2020 ini bagaimana? Oh, sangat banyak sekali Karena kita terutama dari sisi pelatihan gitu Memang ini kan baru tahap awal gitu Kita ada rencana Tentunya memakan beberapa waktu gitu Ada semester, ada tahun gitu kan Cuma di tahun ini Ternyata semua rencana Terkena pandemi gitu Jadi ya Kita evaluasinya itu betul-betul Lebih ke depan lagi gitu Itu yang lagi kita kembangin Di dalam dahulu Tapi di season yang lumayan terpotong ini Di IBL 2020 ini Apakah Coach lumayan satisfied Puas dengan performa dari Pelita Jaya sejauh ini? Saya dari dulu topiknya Ketika siapa aja yang bertanya mengenai kepuasan gitu ya Selalu jawabannya itu Kita nggak pernah puas gitu Puas itu bukan satu Kata di Sebuah tim yang berkompetisi gitu Karena contoh ya Misalnya ini ngomong puas ya Jadi sebetulnya pendek kan Pendek jawabnya itu Kita nggak puas Kita belum puas Tapi saya mau sedikit kasih alasan Alasannya adalah gini Ketika di sebuah liga gitu ya Di satu wilayah Kita menguasai Lalu kita masuk ke Nasionalnya Kita bisa menjorahi pun Lalu ada berikutnya Kita bisa menyumbang ke pemain nasional Kah gitu Itu kita sudah puas apa belum Lalu pemain-pemain kita Di nasional Sudah berprestasi kah gitu Atau tim nasional berprestasi Atau belum gitu Jadi Selalu ada stepnya Selalu ada stepnya Dan memang Ini pribadi Dan saya juga mau Terapkan ke Berita Jaya Bahwa memang kita Puas itu bukan kata yang tepat Buat kita Tapi Kita tidak puas Cuma situasinya Seperti kemarin Ya tentunya akan ada Step-step berikut Yang kita harus lakukan Supaya Puas itu Dekat-dekat sama kita Tetapi bukan menjadi Acuannya Kalau pertanyaannya Dirubah dikit coach Apakah coach merasa Bahwa coach sudah Menerima ya Atau melihat Performa maksimal Dari para pemainnya Di musim ini Nah ini menarik Kalau pertanyaan gitu Jawabannya Kredit bagus Buat semua pemain Buat semua Manager Semua Coaching staff Yang membantu saya Semua juga Itu mereka melakukan kerja Yang luar biasa baik Lalu selanjutnya Kita kan pasti ada Selalu tahap berikutnya Jadi Mereka melakukan hal yang baik Itu masing-masing bertumbuh Dari sisi attitude Dari sisi professionalism Dari sisi fisik Demikian juga teknik Kalau hitung-hitung yang Fairnya itu Tahun pertama kita Dari Katakanlah Bulan puasa 2019 Sampai di bulan puasa 2020 Itu selalu ada peningkatan Dan Kalau ngomong topik tadi Kepuasannya Itu bisa jadi acuan Dan kita akan terus berkembang Gitu Kalau di pelit aja Musim ini Sudah pasti kepotong Dan kita berada di posisi Yang kita semua sama-sama tahu Nanti mau dibahas Lebih lanjut Atau enggak Soal Standing Soal apa itu Tentunya Harus ada Pembicaraan lebih lanjut Salah satu fakta Yang tidak Bisa kita lupakan Adalah bahwa pelit aja ini Diperkuat oleh Seorang star Bernama Dior Lohon Kita Sebagai orang yang Bukan pelatih Orang awam Kepingin tahu sih Bagaimana caranya Coach Menghandle Seorang star Dior Lohon Pemain yang penting Pemain yang dominasi juga Namun Secara kepribadian Saya rasa juga Sebagai star Dia juga Memiliki Dampak juga ya Apakah Ada kesulitan Atau Tantangan-tantangan Apa yang Coach Hadapi Untuk menghadapi Seorang pemain Star Seperti Dior Lohon Ini Nah jadi Ini selalu menarik Pemain itu Adalah pemain Yang Berbakat Dan dia Sangat cerdas Dan saya Pikir dia itu Persis sama Seperti Hampir kebanyakan Pemain yang lain Jadi Pendekatannya Bagaimana kita Apa namanya Tadi saya Tadi saya gak mau Pakai kata Handle Karena Mereka bukan Sesuatu untuk Di handle Mereka adalah Yang memainkan Game ini Nah cuma kan Kalau mereka Menggunakan Pikiran Kecerdasan Dan kehebatannya Masing-masing Saya pikir Sebuah tim Gak bakal kemana-mana Jadi Saya mau Definisikan Coaching itu Kayak cuma Mencampur Menggunakan Banyak Amunisi Di dalamnya Supaya kita Mencapai Hal yang Kita inginkan Prestasi puncak Yang kita Mau Yang kita Mampu Nah kebetulan Si Pemain asing Yang satu ini Memang sangat Berbakat Sulit di bendung Dan kita Memaksimalkan dia Dan memang Kebetulan juga Sekali lagi Sama seperti Pemain lokal kita Kita punya Adi Dia juga Begitu Baik Dan memang Masuk di Sistem Saya pribadi Setiap serangan Saya juga Paling pertama Mau ke bawah Jadi ya balik lagi Dior Adi Sama seperti Semua pemain yang lain Merakukan perannya Baik sekali Dan Apa ya Masing-masing Melakukan perannya Saya Sebagai Pemimpinnya disitu Sebagai top kepala Disitu Membiarkan mereka Bermain dengan Masing-masing kehebatannya Dan Tinggal kita Taruh di tempat-tempatnya Yang mana itu Memperkuat timnya Jadi itu Saya melihat Pemain-pemain Di tim saya Iya coach Satu lagi coach Mengenai Pemain import Yang direkrut oleh Pelita Jaya musim ini Ada nama Kevin Bridgewater Ini tentunya Satu Apa Daya tarik tersendiri Bagi para fans Bucket Terutama fans Pelita Jaya Untuk mempertanyakan Kualitas dari Kevin Bridgewater Apa Sehingga coach Dan juga manajemen Dari Pelita Jaya Memutuskan Untuk merekrut Kevin Bridgewater Untuk memperkuat Pelita Jaya musim ini Nah ini juga Menarik ya Bahwa Bola basket itu Selalu Tidak dilihat Dari angka-angka Yang di depan mata Pun Dengan Dengan dasar itu Kita tetap juga Harus melihat Angka yang dia Produce Tapi di Jauh lebih Dalam lagi Ketika Ini menarik loh Jadi Waktu Malam itu Malam itu Nama Kevin itu Tidak dikasih Sama saya Sama coach Coach itu Kasih nama Si A, Si B, Si C Tapi di Raum ketiga Kalau saya Terakhir Tidak apa Tidak Coach itu Keluari nama itu Lalu saya bilang Ini Probabilitenya Sangat Jauh lebih Bagus Daripada kita ambil Kucing dalam karung Lepas dari Statistical Value Yang kita lihat Lepas dari Apapun itu Di Waktu itu Kita menggunakan Youtube Kita menggunakan Data-data Dari luar Saya pikir Ini jauh lebih sahih Karena saya lebih tahu Yang namanya Kevin Bridgewater Jadi Begitu Coach itu Saat itu Kita harus call Dia bilang Ini Kevin Lu mau Kevin Kevin ada nih Oh Kevin Udah titik Selesai Saya ambil Kevin Sekian Jadi sampai situ Soal probability Dan ketika dia datang Kita diskusi sedikit Soal Belah Pembangunan sebuah tim Cukup menyambung Hari ini Saya pikir dia Produksi luar biasa Sesuai dengan perannya Itu ya Yang saya Apa namanya Bersyukur Punya Kevin Bridgewater Tadi Coach Sempat menyinggung Pemain lokal kita Ada di Pratama Tapi juga di beberapa Seri terakhir IBL 2020 Ini kita melihat Ada Istilahnya itu Kembalinya Seorang Respati Ragil Pamungkas Di performa Puncaknya Apakah Bagaimana Evaluasi Coach Terhadap Ragil ini Apakah dia menemukan Sepertinya Nitz Ada satu posisi Yang Sangat Menguntungkan Buat dirinya Di pola Permainan Pelita Jaya Di beberapa Seri terakhir Di IBL 2020 Ini Kalau Ragil itu Sama seperti Banyakan Pemain berbakat Di Indonesia Dan sejarahnya Itu tinggal Bagaimana Dia akan menjadi Dirinya sendiri Jadi ketika Kita menggunakan Kata Kembalinya Ragil Ragil Nggak pernah pergi Ragil Dilatihan Selama saya Maksudnya ketika Saya datang Di Pelita Jaya Saya lihat Dia itu memang Ragil Ketika saya Di tahun-tahun Sebelumnya Memegang Tim lain Saya melawan Dia Melawan Pemain ini Dia score 30 something Segala macam Produksi luar biasa Dilatihan pun Saya lihat Sama hal Tinggal nanti Konversinya Di pertandingan Kembali Ketika dia Sudah menjadi Dirinya sendiri Dia bisa bermain Luar biasa Dengan bakatnya Lepas dari Skill yang lain Dalam hal Pertahanan Dalam hal Size-nya dia Tapi dia punya Sisi runcing yang lain Yang dia bisa kembangkan Dan itu Memang sedang Kita kembangkan Dan Ide-nya Bukan cuma ragil Memang di Pelita Jaya itu Saya nggak pilih Pemain Saya Dapat pemainnya Kayak gitu Jadi Saya mau kembangin Semaksimal yang saya mampu Yang semaksimal Mereka Bisa Jadi ya Bukan kembali Bukan apa ya Ini memang Aslinya dia Dan saya mau Semua pemain di Pelita Jaya Adi Katon Semua Kita mau Keluarin aslinya Pertanyaan terakhir Coach Tadi Coach menyinggung Masalah Perkembangan dari Satu tim Terutama Pelita Jaya Yang Coach pegang Ini ada step by step Secara Secara garis besar Step berikutnya Bagi Pelita Jaya ini Apa Coach? Menekankan semua Yang paling disiplin Di dalam tim ini Jadi Jangankan kita Saya dari dulu Paling pikiran saya Cuma satu Kita membangun Tim itu Mau cari apa ya? Paling pertama itu Ada pertanyaan itu Nggak di orang-orang lain Kira-kira Apakah kita hanya Mau menang semata? Apakah hanya mau Mendapatkan ekonominya? Lalu prestasi Membawa nama bangsa Dan lain-lain Turunannya gitu ya Kita mau apa? Nah kalau saya Paling-paling pertama Kita mau bangun dulu Anak-anak Indonesia Seprofesional apapun kita Tetap kita Nggak boleh jauh dari situ Kenapa? Karena nanti Membawa kita sendiri Sebagai Bangsa bola basket ini Kayak kita udah pernah duduk Belum Mau jadi apa nih Negara ini Profesionalnya Liga ini mau gimana? Pemain asingnya Model apa? Apa yang mau Paling caku-caku Atau bagaimana gitu Dengan segala Sorry Bahasa yang mereka keluarkan Dengan bahasa tubuh Yang mereka keluarkan Kata-kata yang mereka ucapkan Kita bisa tolerir nggak? Kita kan nggak pernah duduk kayak gitu Nah jadi Di berikutnya di Berita Jaya itu Kita mau mulai dari kita Diri kita sendiri Dari Berita Jaya dulu Masing-masing Untuk meningkatkan itu Dan saya yakin Dan saya Bersyukur kebetulan Saya pernah mengalami itu Kalau kita lakukan itu Dengan kehendak Tuhan Semuanya nanti Apa ya Istilahnya Jatuh ke tempatnya masing-masing Istilahnya Jadi bener semua Prestasinya dapat Ekonominya dapat Penonton datang Semua dapat Tapi kalau Kita mau mulai Kita mulai dari attitude Kita mulai dari disiplin Nah itu langkah-langkah berikut Saya di Berita Jaya Oke Ko Suki Thank you so much Untuk waktunya Untuk interview singkat ini Pada siang hari ini Stay safe Ko Hoki Kita berdoa Semoga pandemi ini cepat berlalu Dan kita bisa menyaksikan Pertandingan IBL berikutnya Dan Belita Jaya Terima kasih Ko Suki Terima kasih